assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita disini melihat pohon waru merah waru merah kata bosnya ini waru merah apa ini Pak bos ini diberi nama Jayen mas waru merah Jayen yang simpel aja soalnya pohonnya besar terus kayak raksasa makanya dinamakan waru merah Jayen berapa tahun ini mas kira-kira ini waru bukan dongkelan ini waru hasil budidaya budidayanya dulu itu apa setek-setek batang terus batangnya itu dipecah akar proses groundingnya itu di lahan itu sekitar memakan waktu sekitar dua sampai tiga tahun mas itu dari setek sebesar apa itu sebesar jempol kurang lebih iya waru agak cepat pertumbuhannya mas yang penting itu apa batang utamanya sini itu ke atas itu jangan dipotong dulu diloskan jangan sampai ada luka atau dipotong game pasti apa itu nanjak terus performanya besarnya cepat asal jangan dipotong ya awal mulanya segitu ini diameter kira-kira berapa cm ini kemarin tak kasih apa itu pengukur alat pengukur metron yang kayak itu apa ya itu hampir 60 cm mas sekitar 58 cm diameter lingkar disini tuh 58 sini meter ya lebih hamas 50 hampir 60 cm Mas kalau di ditaruh sini alat pengukurnya pasti 60 lebih mangan kemana ditaruh sini itu mau kasih apa itu ini mau tak apa kasih salep Mas salep yang lain mas warna kuning iya bagus ini kalau porwala iya malah enak Mas terinspirasi soalnya suka opor itu salep dari mana itu mas ini produk sendiri produk sendiri dijual pada mas nanti dijual Mas cuman ini kan apa belum jadi labelnya belum jadi stikernya mas sementara belum di kalau mau beli enggak apa-apa silahkan ini akhir bulan ini ya paling dua minggu nah udah gel gel ready ini untuk menutup luka Mas luka bekas potongannya itu dikasih biar enggak apa enggak keropos enggak rusak itu ini produk kita sendiri mas hasil kreatif kita sendiri salep ini cuman ini kandungannya agak encer sedikit besok-besok kalau buat lagi ini akan di takarannya akan di ya di apa dikenteli gitu loh ini untuk selain menutup luka salep ini bisa menumbuhkan kambium mempercepat pertumbuhan kambium salep kambium produk sendiri kualitas boleh dicoba santungkan komentar atau like atau subscribe channel kita enggak papa untuk sama-sama belajar tanya-tanya ini semua pohon di tempat mayang raya pasti dijual mas Hai cuman terkadang itu kita menunggu kondisi pohon ini ya mempastikan dia itu pertumbuhannya sehat aman baru kita berani menjual ini kalau boleh tahu bisa mas menunggu sampai berapa mas ini ini kemarin tawarkan lima juta mas soalnya ini apa karakter kayak gini itu kalau kita ibaratnya membuat itu belum tentu jadi semua kayak gini Mas ada yang jadi ada yang gagal prosesnya itu kalau nggak salah ini ada juga ya mas baru merah ini ya dulu dikepen di grounding itu ada sekitar 20 Mas tapi yang udah diangkat ini yang disini ada dua tuh yang kita lihat satu lagi sana lebih cekat Mas itu bonggolnya juga gede kok kasih perbandingan kalau ini juga waru merah ya Iya sama Mas jenisnya jenis dari waru merah cuman daunnya kan agak dia kemarin pengangkatan agak stress menituh itu udah mulai tumbuh tunas di cabang batang-batangnya ini udah mulai tumbuh tunas ini lebih dekat ini tunas ini tunas ini tunasnya sudah ini udah mulai tumbuh kalau yang ini proses berapa tahun Mas kira-kira sama Mas prosesnya dua sampai tiga tahun tapi ukurannya beda ya kan tadi saya sudah bilang kalau kita ibaratnya membuat apa produk itu sekitar berapa itu yang jadi yang paling baik itu hanya beberapa enggak semuanya berarti ini termasuk produk terbaiknya itu ya Iya paling baik diantara yang terbaik ini diameter berapa Mas kira-kira kalau itu sekitar 50 Mas 50 cm diameter lingkar batang bawah 50 cm kalau buka RG ini sekitar berapa Mas kalau boleh tahu itu paling tiga jutaan Mas yang itu tiga jutaan guys langsung aja hubungi Instagramnya atau wanya mayongraya langsung kontaknya bisa sambil belajar kita saling sharing saling tukar pendapat kalau yang ragu atau takut sama pembayarannya atau nggak yakin itu bisa lewat shopee itu terjamin aman bisa rekber lewat shopee penggulnya putar lihat kondisi penggulnya besar blepek istilahnya terus apa kakinya ini muter mas keliling yang keliling itu Indonesia akhirnya muter sabung sampai merauke ini ya Ya sudah Mas kalau gitu nanti kalau misal ada yang mau berminat mau main ke sini juga silakan alamatnya dimana Mas bisa disebutkan alamatnya kita di desa Pelengkorop Dukuh Ngemplak RT1 RW3 kecamatan Mayong Kabupaten Jepara lebih tepatnya ada apa Google Map aja di Mayong Raya belakang polsek Mayong pas mas alamat kita boleh dicek itu ya nanti yang rumahnya dekat-dekat bisa langsung ke lokasi pohonnya juga ada banyak disini ini kemarin yang kita buat video ada bau-bap pokoknya kalian yang mau cari-cari pohon atau peralatan yang buat buce buat tanam-tanam kebun itu bisa langsung ke sini juga polibek kemarin baru datang bisa langsung ya kami nanti bisa diatur gitu Iya mas eh sampai jumpa ketemu lagi di next video semoga video ini menghibur kalian salam sehat salam sejahtera salam cita puncah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai mantap